Belimbing, Aferho Acarambola, merupakan buah-buahan tropis yang diakini berasal dari Maluku, Indonesia, atau Sri Lanka. Belimbing dikenal akan bentuknya yang unik, menyerupai bintang jika dipotong, serta rasanya yang cenderung asam menyegarkan dan sedikit manis. Umumnya, belimbing dimakan sebagai buah segar dengan gula atau garam. Namun belimbing dapat juga dimasak sebagai sayuran, acar, dikeringkan, dijadikan selai maupun jus. Di Indonesia sendiri, buah ini sering dijadikan sebagai obat-obatan tradisional. Hal ini dikarenakan belimbing mengandung vitamin dan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan gizi belimbing Vitamin yang paling menonjol dari belimbing adalah vitamin C, yang jumlahnya mencapai 45 hingga 57 persen kebutuhan per hari. Selain itu, ada sejumlah kecil vitamin A, E, serta B kompleks seperti folat, niacin, pyridoxin, riboflavin, dan tiamin di dalamnya. Buah yang disebut sebagai star fruit di negara barat ini juga merupakan sumber mineral seperti fosfor, seng, besi, magnesium, kalsium, serta potasium. Kandungan belimbing-belimbing pun memiliki serat pangan yang cukup besar, sekitar 7 persen dari kebutuhan harian di bagian kulitnya. Kandungan kalori belimbing termasuk rendah, hanya sebesar 31 kalori per 100 gram buah segar. Belimbing dilengkapi dengan fitonutrien polifenol seperti quercetin, epicatequin, dan asam galat. Klik gambar di samping untuk melihat tabel kandungan buah belimbing dalam 100 gram sajian. Manfaat belimbing untuk kesehatan Di balik rasanya yang cenderung asam, belimbing memiliki sederet manfaat untuk kesehatan. Ini dia beberapa di antaranya. Meningkatkan daya tahan tubuh kandungan vitamin C yang tinggi dalam belimbing berfungsi membantu tubuh melawan kuman penyebab penyakit dan infeksi umum. Vitamin C juga termasuk antioksidan alami yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas bersama dengan antioksidan dan flavonoid lain seperti quercetin, epicatequin, dan asam galat. Total kandungan polifenol ini mencapai 143 mg garis miring 100. Menurunkan risiko kanker usus besar belimbing kaya akan serat yang membantu melindungi memberan mukosa pada usus besar dari paparan substansi beracun. Serat ini akan mengikat senyawa kimia penyebabkan kanker dan mengeluarkannya dari tubuh. Belimbing juga memiliki zat tembaga yang menambah kelembaban fesis dan memperlancar pengeluarannya. Meredakan peradangan polifenol pada belimbing juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat meredakan peradangan. Belimbing sendiri sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati demam, batu, bisul perut, dan saryawan. Belimbing juga digunakan di beberapa negara untuk mengobati peradangan pada kulit akibat terbakar sinar matahari serta meredakan rasa mual. Melawan bakteri tak hanya antioksidan dan anti-inflamasi, belimbing juga memiliki khasiat antimikroba. Ekstrak belimbing memiliki kandungan nitrit oksida yang jumlahnya berbeda menurut konsentrasi dan tahap pemasakan. Ekstrak ini mampu melawan bakteri seperti E. coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella SPP, dan Seudomonas aeruginosa. Membantu mengontrol tekanan darah kandungan mineral esensial belimbing memang termasuk rendah. Namun, belimbing mengandung tembaga yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Belimbing juga memiliki potasium yang penting sebagai komponen sel dan cairan tubuh. Potasium berfungsi mengontrol detak jantung dan tekanan darah agar tetap normal, serta mencegah pengaruh buruk smodium. Membantu mengontrol kadar kolesterol serat pada belimbing membantu mencegah penyerapan kolesterol LDL oleh khusus dan mengurangi kadar serum triglycerida. Seperti telah banyak diketahui, tingginya kadar kolesterol LDL pada darah dapat menyumbat arteri dan menimbulkan penyakit jantung serta stroke. Meningkatkan metabolisme tubuh vitamin-vitamin B kompleks yang ada di dalam belimbing seperti folat, riboflavin, dan pyridoxin bermanfaat sebagai kofaktor enzim dalam metabolisme serta berbagai fungsi sintesis tubuh lainnya. Belimbing pun memiliki kalori yang cenderung lebih rendah dibanding buah-buahan tropis lain sehingga cocok dijadikan teman diet. Efek samping Meski memiliki berbagai manfaat, belimbing tidak dianjurkan bagi para penderita gagal ginjal, batu ginjal, dan pasien yang sedang menjalani perawatan dialisis ginjal. Pasalnya, belimbing termasuk buah yang memiliki kandungan asam oksalat tertinggi, yakni sekitar 50.095,8 ribu ppm per 100 gram. Beberapa efek samping yang dapat muncul pada penderita gagal ginjal yang mengonsumsi belimbing termasuk cegukan, muntah, mual, dan gangguan kesadaran. Efek feral lain juga diperlihatkan pada beberapa pasien. Meski demikian, salah satu penelitian mengatakan jika efek tersebut sebenarnya disebabkan oleh senyawa lain, karamboksin. Belimbing dikenal akan bentuknya yang unik, menyerupai bintang jika dipotong, serta rasanya yang cenderung asam menyegarkan dan sedikit manis. Umumnya, belimbing dimakan sebagai buah segar dengan gula atau garam. Namun belimbing dapat juga dimasak sebagai sayuran, acar, dikeringkan, dijadikan selai maupun jus. Di Indonesia sendiri, buah ini sering dijadikan sebagai obat-obatan tradisional. Hal ini dikarenakan belimbing mengandung vitamin dan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan gizi belimbing Vitamin yang paling menonjol dari belimbing adalah vitamin C, yang jumlahnya mencapai 45 hingga 57 persen kebutuhan per hari. Selain itu, ada sejumlah kecil vitamin A, E, serta B kompleks seperti folat, niacin, diridoxin, riboflavin, dan tiamin di dalamnya. Buah yang disebut sebagai start fruit di negara barat ini juga merupakan sumber mineral seperti fosfor, seng, besi, magnesium, kalsium, serta potasium. Kandungan belimbing-belimbing pun memiliki serat pangan yang cukup besar, sekitar 7 persen dari kebutuhan harian di bagian kulitnya. Kandungan kalori belimbing termasuk rendah, hanya sebesar 31 kalori per 100 gram buah segar. Belimbing dilengkapi dengan fitonutrien polifenol seperti quercetin, epicatequin, dan asam galat. Klik gambar di samping untuk melihat tabel kandungan buah belimbing dalam 100 gram sajian. Manfaat belimbing untuk kesehatan Di balik rasanya yang cenderung asam, belimbing memiliki sederet manfaat untuk kesehatan. Ini dia beberapa di antaranya. Meningkatkan daya tahan tubuh kandungan vitamin C yang tinggi dalam belimbing berfungsi membantu tubuh melawan kuman penyebab penyakit dan infeksi umum. Vitamin C juga termasuk antioksidan alami yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas bersama dengan antioksidan dan flavonoid lain seperti quercetin, epicatequin, dan asam galat. Total kandungan polifenol ini mencapai 143 mg garis miring 100. Menurunkan risiko kanker usus besar belimbing kaya akan serat yang membantu melindungi memberan mukosa pada usus besar dari paparan substansi beracun. Serat ini akan mengikat senyawa kimia penyebabkan kanker dan mengeluarkannya dari tubuh. Belimbing juga memiliki zat tembaga yang menambah kelembaban fesis dan memperlancar pengeluarannya. Meredakan peradangan polifenol pada belimbing juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat meredakan peradangan. Belimbing sendiri sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati demam, batu, bisul perut, dan saryawan. Belimbing juga digunakan di beberapa negara untuk mengobati peradangan pada kulit akibat terbakar sinar matahari serta meredakan rasa mual. Melawan bakteri tak hanya antioksidan dan anti-inflamasi, belimbing juga memiliki khasiat antimikroba. Ekstrak belimbing memiliki kandungan nitrit oksida yang jumlahnya berbeda menurut konsentrasi dan tahap pemasakan. Ekstrak ini mampu melawan bakteri seperti E. coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella SPP, dan Seudomonas aeruginosa. Membantu mengontrol tekanan darah kandungan mineral esensial belimbing memang termasuk rendah. Namun, belimbing mengandung tembaga yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Belimbing juga memiliki potasium yang penting sebagai komponen sel dan cairan tubuh. Potasium berfungsi mengontrol detak jantung dan tekanan darah agar tetap normal, serta mencegah pengaruh buruk smodium. Membantu mengontrol kadar kolesterol serat pada belimbing membantu mencegah penyerapan kolesterol LDL oleh khusus dan mengurangi kadar serum triglycerida. Seperti telah banyak diketahui, tingginya kadar kolesterol LDL pada darah dapat menyumbat arteri dan menimbulkan penyakit jantung serta stroke. Meningkatkan metabolisme tubuh vitamin-vitamin B kompleks yang ada di dalam belimbing seperti folat, riboflavin, dan pyridoxin bermanfaat sebagai kofaktor enzim dalam metabolisme serta berbagai fungsi sintesis tubuh lainnya. Belimbing pun memiliki kalori yang cenderung lebih rendah dibanding buah-buahan tropis lain sehingga cocok dijadikan teman diet. Efek samping Meski memiliki berbagai manfaat, belimbing tidak dianjurkan bagi para penderita gagal ginjal, batu ginjal, dan pasien yang sedang menjalani perawatan dialisis ginjal. Pasalnya, belimbing termasuk buah yang memiliki kandungan asam oksalat tertinggi, yakni sekitar 50.095,8 ribu ppm per 100 gram. Beberapa efek samping yang dapat muncul pada penderita gagal ginjal yang mengonsumsi belimbing termasuk cegukan, muntah, mual, dan gangguan kesadaran. Efek feral lain juga diperlihatkan pada beberapa pasien. Meski demikian, salah satu penelitian mengatakan jika efek tersebut sebenarnya disebabkan oleh senyawa lain, karamoksin. Asam oksalat juga dianggap sebagai senyawa antinutrisi karena menghalangi penyerapan beberapa mineral seperti kalsium dan magnesium. Seperti anggur, belimbing dapat berinteraksi dengan beberapa obat serta menimbulkan efek berlawanan dan keracunan. Jika Anda sedang mengonsumsi obat tertentu, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan praktisi kesehatan sebelum makan belimbing.